Rasa kangen kita mesti jati mas kan dia ada tuh yang sekali yang dikasih mana-mana itu tuh rasa kangen kita akan sosok jati tuh ada loh mas, aurasi jati tuh masih ada loh mas Nah salah satu hal yang gue suka dari film ini adalah ternyata itu setiap toko itu mempunyai motivasi misalkan lagi nih kayak si Bori Khan kenapa dia benci karena bagi dia itu tanah milik dia itu direbut oleh raja yang sekarang berkuasa lagi pula ayahnya kan dibunuh terus juga ada Iya betul ada juga yang apa yang pengikutnya dia itu yang dibilang ini mah harta gak berpengaruh seberapa banyak sih harta yang kamu bakal ambil ternyata itu si Bori Khan bilang yaudah kalau kamu gak mau harta saya tawarkan darah kepada mereka yang membunuh warganya kan ya Iya Iya Terus kayak si tadi yang saya bilang itu si Sian Lang ternyata punya motivasi juga tuh karena dia Legasi ya Legasi ya Karena dia diperlakukan seperti itu oleh orang-orang di kampungnya segala macam Iya Dari si Mulan pun karena untuk meninjuni ayahnya Ayahnya tidak mau memanggil si Mulan kembali karena dia takut akan dieksekusi juga kan si Mulan malah berbahaya Di Cemu sama satu kampung Nah menurut gue sih ini salah satu keunggulan dari film ini walaupun nih walaupun hanya sekilas tuh Gak terlalu dalam tapi setidaknya itu dia ini dikasih tau nih Oh ini karena ini Ini karena ini Ini istilahnya ada sebab ada akibat Sebabnya Kesannya dijajah ya dia pengen ngerbut kembali tanah yang dia anggap itu milik mereka Itu sih kalau dari film ini sih Bener gak mas Sama-sama yang gue takjub lagi yang tadi Mas belum utarakan Yaitu ketika Si Mulannya kan awalnya kan menolak kan ya jadi pengawal aja Dia udah diangkat kan ya Terus dia pulang Dengan harapan juga dia tuh masih 50-50 tuh Mas keluarga bisa terima atau enggak Terus kayak mohon dari Dari Tetangga Teman-temannya keluarga tetangga Tetapi dibalas semua dengan tiba-tiba Dengan kebijaksanaan tiba-tiba dari pihak kerajaan dateng kan Itu hebat Mas Itu grande banget Mas itu Mas Pesannya bagus Mas Jadi tuh semuanya tuh Jadi ya sekaligus impactnya tuh Dapet Mas Impactnya satu Mulannya jadi bersedia akhirnya kayaknya ya kan Padahal sih Mulannya juga gak tau bahwa ternyata itu Pengawal kerajaan itu dateng ya Iya Jadi impactnya tuh Satu bikin Kalau secara kehidupan nyata tuh Mas Jadi Bagus banget Mas itu Mas Jadi Menjelaskan satu hal Eh menjelaskan beberapa hal langsung dalam satu momen Mas Ya Iya ya Keren sih itu Keren itu keren Mas Itu endingnya keren Mas Gue tuh bikin endingnya tuh Mungkin gue tuh makanya gue nilain gue cukup tinggi Mas Mas belum tanya tadi kan Aku kasih nilainnya minimal 8 Mas ini Mas Minimal tuh ya Minimal 8 Udah pasti gak mungkin gue berubah pikiran Kasih skor Kalau ditanya orang Bang nilai berapa 8 pasti minimal Mas Ada suatu pesan di film ini yang sangat positif Mas Kayak Mas yang tadi bilang bener Terselip semua tuh Hal kecil tapi impactnya lumayan besar Ditambah yang menurut gue tadi yang aku cerita Mas tuh Mengajarkan hal-hal yang sangat positif Dalam kehidupan menurut gue ya Dia gak nolak Dia gak maksa simulan Tapi Mulan juga punya keberanian untuk bilang tidak ya Itu gak kita sangka-sangka kan Pas dia ngadep ke kerajaannya kan Ternyata dia yang menolak kan Itu kita gak sangka juga tuh Siapa yang berani nolak keraja ya Siapa yang nolak keraja kaisar Dan apalagi padang itu kan awalnya kan loyal, brave, and true Ternyata itu dibelakang itu adalah keluarga ya Iya tuh legacy keluarga itu Itu tambahan yang diukir oleh tambahan terhadapnya karena dia tahu tuh Simulan itu orangnya seperti itu Padahal sebelum-sebelumnya kan cuman tiga itu doang ya Podoman mereka ya Iya, iya Tapi memang kalau ditanya Ada kelemahan atau enggak ya Kalau analisa gue Atau analisa aku Ada sih mas Sedikit ada Tapi semua tuh Menurut gue tuh tertutupilah Sama historical atau heroiknya nih Simulan sama ceritanya mas Nah, kira-kira nih kekurangan dari film Yang distro dari oleh Nicky Karo nih apa nih Tadi kan sempet Iya, iya betul Banyak plot hole ya menurut gue ya Banyak kalau orang bilang tuh Hal-hal yang kesannya Menganggap para penonton semua tuh udah pada tahu gitu mas Seperti? Contohnya kayak si Gongli tuh Gongli kan sebenarnya kan emang sih Dia bagus singkat Tapi dia Maksudnya tuh penyihirnya itu mas Yang gue masih bingung sih mas Gimana? Kan dia emang punya motivasi kan Emang dia kan karena dikucilkan kan Ibaratnya dia gak diterima sebagai prajurit wanita Terus dia gak terima Mungkin dia punya ilmu yang kuat Warga juga gak suka Karena dia keberadaannya dari seorang wanita kan ya Dia anggap penyihir Iya, tapi penyihirnya itu dia bisa ngilang Terus bisa berubah jadi burung itu mas Gue masih itu siapa Gue gak connect atau apa Tapi Gue rasa Penjelasan dia untuk dia jadi Bisa berubah jadi seorang burung yang besar itu Gue masih bingung sih mas Karena emang gak dijelasin sih Dalam arti kayak di film Gak jelasin ya Kayak di film-film legenda Misalnya Arthur kan juga Sihir-sihirnya juga kan Dari Merle Dari apa Itu kan gak dijelasin tuh Masa yang di latar belakangnya Betul Tapi kan seolah Mulan ini kan Seolah kan Kisah nyata Seolah kan mas ya Cerita rakyat kan Betul Tapi ada faktor itunya Kayak jadi Apa ya Jadi kan sepanjang film kan Gak ada yang halang kayak gitu Cuma Gagra itu aja burung bisa berubah Itu sama burung Yang itu juga dari mana mas ya Phoenix Phoenix itu Phoenix itu kayak roh nene moyang ya Iya kayak nene moyang ya Kalau itu Kalau itu mungkin masih bisa gue terima Mungkin kebudayaan China kan emang gitu Tapi yang ini nih Penyihirnya ini gue mungkin sedikit Masih bertanya-tanya sih Tapi di itu juga ada mas ya Di animasinya ya Di animasi penyihir gak ada ya Gak ada ya Gak ada Oh Emang-emang Ya salah satu yang diributin juga Gak ada Gak ada ya Penyihir ini maksudnya Sebenarnya itu Apakah perlu Gak ada nanti Kalau ingin Ingin Membumi Istilah yang kita ngomong Membumi ya Kalau ingin Mau ada faktor Sihirnya Supaya mereka Bangsa pasarnya lebih luas ya Ya mungkin sih ya Soalnya kan Kalau film-film Disney kan Banyakan kan Agika Fantasinya 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 Seperti itu sih Sebenarnya sih Kalau dari segi cerita sih Gak terlalu Gak terlalu ini apa Gak terlalu merusak ya Iya Itu cuma ya Sama itu Berasa nanggung aja sih Kalau misalnya memang penyihir Ya harusnya kan kuat Nah seperti itu Sama ini sih mas Apa? Sama apa? Gimana mas? Bahkan apa? Bahkan simulan kan pas waktu pertama kali Eh yang pas dia Akhirnya Dalam arti Berperang secara wanita Dan Menang Misalnya Itu prajurit-prajurit musik Ketakutan Dan menyangka Bahwa simulan itu penyihir kan Jadi kesannya itu Orang yang wanita yang jago Kok bisa jadi penyihir Itu bingung juga sih Itu Iya Itu bener juga mas Sama Di sekuensi Perang yang terakhir Yang di kerajaan ya mas ya Kayak terlalu Apa karena terlalu Pengen menitik beratkan Sama tokoh simulannya Sama si Boris Kannya Kayaknya Epicnya itu malah Di tengah-tengah mas Perangnya mas Betul Iya Itu kayaknya terlalu Gak mau libatin Kru banyak Jatuh gimana Jadi tuh Perang yang terakhir itu Seolah-olah di Kerajaan itu Cuma yang pintu ditutup itu doang Kan itu cuma beberapa orang mas Kalau kita perhatikan mas Sebelumnya kan ribuan Kemana yang lain Terus hidoniennya Mana Batang hidungnya itu Yang cuman yang pas Itu kan Yang pas dilindungi ini kan Yang pas mau Dijepahkan mereka kan Iya Mungkin Masuk tes saudara Juga mungkin tuh Mengefisiensi kali ya Tapi budgetnya besar ya Bisa dibilang ya Harusnya lebih historik Cuman kan yang pas Yang waktu itu kan Prajuritnya si Indonien kan Emang ditinggal di Di barang Jadi kan Emang mereka itu Yang menyusul itu kan Hanya sebagian aja kan Nah sedangkan yang ada di Kerajaan itu kan Yang tersisa itu Yang di Dikurung di dalam Satu pintu itu kan ya Iya Abuk Nah itu kan Emang Emang sedikit sih Iya Iya mungkin Si Boris Si Boris kan Gue tau sih maksudnya Boris kan Dia tuh Berusaha kan Si Mulan kan Ngebaca kan dari itu kan Dari si Gong Li juga kan ya mas ya Betul Bahwa itu Hanya jebakan Sebenernya tuh ada Si Boris kan itu Sama beberapa orang Lagi tiba-tiba nyusup Kesana ya Untuk mengalihkan ya Iya sih mungkin Dari situ kali ya Mungkin ya Betul Cuman ya Tadi itu Yang tadi dibilang Donnie Yen Batang hidungnya Mana ya Emang beberapa Kayak Jet Li juga kan Hanya sepintas aja Iya kan Kung Fu nya dia Emang kasih Kasih dia sih Cuma sepintas Kayak Donnie Yen Terlihat Kaisar tersebut Sebenernya punya Ilmunya sebenernya ya Iya Itu kalau di Animasi tuh Nggak ada itu Kaisarnya Kaisar yang jago Itu nggak ada Nggak ada Tapi keren ya mas ya Tapi masuk akal Sebentar gitu Rasa kangen kita Masi Jet Li Mas kan dia ada tuh Yang sekali Yang dikasih Mana-mana itu Rasa kangen kita Akan sosok Jet Li Itu ada loh mas Aura si Jet Li Itu masih ada loh mas Ibaratnya Kita ingat Dia pas main Paktu muda itu Di Shaolin Temple Iya Ibaratnya Shaolin Temple Yang pakai pita Pakai segala macam itu Itu kan hebat Rasa kangennya loh mas Itu masih Jet Li Aura bintangnya sih Ada loh mas Ada-ada Nah apa Kita bilang itu Karismanya Iya Nah ini yang Orangnya kecil Orangnya kecil Tapi sosoknya tuh Bikin orang yang Tau dia Pasti bakal Merasa Ini mas Merasa Happy ending banget Kayaknya berasanya Hipoksia 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 Ya ampun Senang sesaat gitu loh Senang sesaat Gue sih jujur senang sih Lihat sosok Jet Li Sayangnya sebentar banget Dan itu yang tadi Gue pengen bilang adalah Gue suka nih Penggambaran Seorang Kaisar Yang jago Karena gini Di dalam sejarah Kaisar Itu pasti Yang merebut sesuatu Itu pasti Berawal dari prajurit Dari jenderal Ya bener ya Kalau di kerajaan-kerajaan itu tuh Kecuali Yang dilindungi kesana Betul Kecuali Maksudnya itu Kaisar-kaisar zaman dulu tuh Yang awal-awal Mereka itu pastikan Pandai berperang Tuh Merti ya Dan mereka itu Yang berperang-merbut tuh Nah biasa itu Yang dari jenderal itu Menjadi Kaisar Kecuali kalau Akhirnya turun-temurun Baru ke anaknya Mungkin aja Anaknya Belum bisa apa-apa Tapi kalau ini sih Penggambaran Kaisarnya Bukan Kaisar Yang bodoh Yang gak bisa apa-apa Iya Menurut gue sih Ini sih cukup Cukup tepat sih Menggambarkan Kebenaran Kaisar-Kaisar Yang ada di Zaman dulu Iya Itu Dimana ahli perang Memang ahli perang Dan punya kemampuan Sama aja kan Misalkan kayak Kita bilang Kerajaan Inggris Kan Kayak Pangerang William Segala macam itu Kan Mereka kan juga Ikut militer dulu kan Wajib militer Jadi mereka udah tau nih Bukan Bukan orang yang Awam Anak Dalam Berarti Anak-anak manja Yang turun-temurun Langsung jadi Kaisar Tapi ini Godok nih Nah ini penggambarannya Menurut gue sih Cukup Pren Iya Kok si Liu Yuvai Menurut mas Gimana mas Liu Yuvai sih Menurut gue sih Saat ini nih Actingnya Bagus kan Di sana ya Di bulan Di bulan ini Ini ingat loh Pesan kita bahwa Seterdara menggambarkan Dia memang natural Dan dia Masuk loh mas Menurut gue mas Perannya natural itu Ada beberapa sih Emang ekspresinya Kurang sih Tapi Mas jadi Ekspresi Ekspresinya itu Agak datar Soalnya gini mas Gue Mengerti sih Mungkin yang mas Mungkin denger yang Kayak di Si Wistakman bilang kan Kalau Enggak Bukan Enggak Bukan Gue emang Emang nonton itu Secara Ya secara jujur Dan gue lihat itu Liu Yuvai kan Main kan di beberapa film Kan gue emang Suka nonton dia juga Forbidden Kingdom Banyak juga sih Emang sih Yang disini Emang kadang-kadang Ini kelemahan Dia juga Tadi itu Soal Ekspresisi Tapi ya Menurut gue Tapi Overall Bagus ya Soalnya Gue lihat Di review Itu Banyak yang bilang Atau di komentar-komentar Yang di luar Yang lagi trailer Mulan ya Pada bilang Dia Kurang Tapi Menurut gue Terus itu adalah Gue menyadari Dari itu Mas Yang dia jadi cowok Mas Kelihat Yang kan Mau terlihat lebih Natur Dia kan Seorang kesatria Yang dadakan Kesana Mas Pahlawan sehari Ibarat Yang dia juga Akhirnya Memunculkan Cinya dia Terus Dia juga Sebenarnya Siap Siap Siap-siap Kan Mas Punya Carakternya Caranya Harusnya Seorang gadis Biasa Yang hanya Bantu Ayahnya Untuk Supaya Nggak Ikut Itu Istilah Gitu Mas Nah Ini Salah satu Contohnya Pas Waktu Dia Di Saat Berkema Yang Menjelang Hari Peperangan Dimana Dia Menemangatkan Timnya itu Tapi Ternyata Itu Dia Ketakutan Tangannya Bergetar Itu Harusnya Itu Bisa Dibuat Antara Khawatir Takut Tapi Pura-pura Berani Nah Itu Harusnya Bisa Dibuat Tapi Agak Kurang Bisa Masih Seperti Itu Hal Yang Bisa Ditoleransi Jadi Kalau Tadi Mas Tanya Gimana Ada Beberapa Memang Datar Nih Gak Bisa Ekspresi Kurang Tapi Overall Oke Sih Pas Banget Seseorang Sosok Saat Ini Yang Berperan Sebagai Mulan Ibatnya Tuh Feeling Gue Sutradar Produsernya Tepat Mas Gak Salah Mas Walaupun Mungkin Ada Gak Perfect Tapi Menurut gue Pas Bener gak Betul Rambutnya Natural Natural Cainanya Masih Cakup Menjumelahnya Pake Bajunya Cocok Juga Ekspresi Takut Sama Ayahnya Juga Dapet Banget Kita Mas Dia Takut Dia Cinta Ayahnya Dan Masih Takut Sama Ayahnya Pun Kelihatan Betul Nah Sekarang Adakah Yang Paling Memorable Apa Yang Paling Memorable Yang Bikin Gua Kuduk 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 Berdiri Yang Waktu Si Kerajaan Datang Kediasi Tiba Tiba Mas Yang Di Belakang Itu Yang Sekitar Sekitar Langsung Pada Bengong Mas 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 Yang Bikin Takjub Jujur Mas Adegan Yang Paling Memorable Itu Mas Yang Bakal Gue Ingat Terus Mungkin Tiga Tahun Kedepan Gue Bakal Mas Ingat Itu Mas Heroic Bukan Heroic Pesannya Bagus Banget Mas Bener Mas Yang Memorable Yang Memorable Saya rasa Sama Yang Pertama Adegan Saltonya Mas Itu Saya Paling Benci Nah Itu Air Adegan Adegan Bias Saltonya Pas Berantem Di Tengah Pertempuran Besar Itu Saya Gak Suka Kenapa Mas Terlalu Terlalu Soalnya Dari Kecil Memang Dia Emang Punya Kemampuannya Badan Lentur Terbang Karena Di Awal Dikasih Tahu Disney Bikin Mulan Saya Agak Khawatir Di Satu Sisi Saya Penasaran Mulan Apa Disney Akan Bikin Film Silat Seperti Apa Yang Saya Khawatirkan Terjadi Seperti Ini Dalam Arti Pake String Pake Kabel Jadi Saya Salt Tolak Jalan Jalan Di Tembok Itu Tuh Boriska Sisi Boriska Naik Si Mulannya Yang Pas Terakhir Jalan Tembok Sambil Sliding Itu Kenapa Gak 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 Natural aja Kalau silat Zaman dulu ya Memang kemampuan orang-orangnya Memang lebih condong Ilmu terbangnya itu Kelenturan tubuhnya itu mas Kalau mas kratin di film Kalau film-film zaman dulu Tapi kayak Crouching Tiger Hero Justru ini Saya kurang suka sih Kalau saya pribadi Tapi sejauh keseluruhan Semua pemerannya Kayak porsinya pas ya mas Porsinya Semua pas ya Kalau betul ya Dari temannya Dari penjahatnya Justru kurang dimaksimalkan Dengan Gak Kenapa? Maksudnya dari ininya nih Apa peminan Case-nya Oh case-nya Oke-oke-oke-oke Dari pemainnya Pemainnya cocok-cocok Iya cocok semua ya Dari pemainnya itu Yang temannya itu Yang bela dia banget Itu juga cocok karakternya Gak ada tampang prajurit Tapi itu ya Dia juga punya kemampuan juga ya Kemampuan panahnya Dia yang pertama yang bisa mana Iya Oke-oke-oke Nah Sekarang pesan yang Yang mas watching Dapatkan dari film ini Apa? Pesan positif maksudnya Pesan positif Dalam kehidupan atau apa mas? Iya Dalam kehidupan Yang mas watching Dapetin dari film ini Banyak sih film ini Banyak menginspirasi Dan banyak pesan positif Mempasti sih mas Makanya kalau Salah satu penilaian gue tuh Kalau rating tinggi Gue lihat faktor juga Pesannya mas Pesan terakhir ya mas Nah itu Intisari-intisari apa Yang bisa diambil Dalam sebuah Kehidupan ya Mood gue ya mas ya Ya seperti contohnya Paling hal yang paling mudah Kita bilang Kita berbakti Sama keluarga Terus rasa dia Apa? Berkorban Untuk Ayahnya tuh Gue senang sih mas itu mas Jadi tuh Bener-bener tuh Dia tuh kayak membalas Kayak ngamuk Apa sih? Kayak dia tuh Anak tuh harusnya seperti itu Atau jangan anak ya Keluarga tuh Harusnya seperti itu mas Dari hal kecil dulu Keluarga Terus negara Rakyat kan Dari keluarga Baru bisa Negara Iya Dari keluarga Makanya dari Dari hal kecil dulu Kita harus bisa memupuk Rasa itu mas Dari keluarga Dari Akhirnya tuh Teman-teman kerajaannya Dia berusaha Beradaptasi Dan akhirnya Dia bisa Meyakinkan Sebuah kebenaran mas Itu susah loh mas Meyakinkan Sebuah kebenaran Terutama Ke si Komandan Tungnya tuh Si Donian kan Dia kan Memberanikan dia Dia mengaku Terus dia juga Udah siap Kalau di pedang Kalau di pedang Dia udah siap Tapi Si Donian juga Komandan Tungnya Juga memiliki hati Yang dia bisa melihat ya Secara Ketulisan Dia Ketulusannya Akhirnya dia Seru dia pergi kan Mungkin kalau orang lain Udah dibabat Teman dia lehernya Ibaratnya kan Ibaratnya seperti itu Terus juga Yang seperti tadi aku bilang Mas yang terakhir Adekan itu Bisa-bisanya Kerajaannya tuh Bisa Nyamperin Kasih solusi Terbaik banget mas Itu solusi The best solusi Banget mas itu mas Kalau dia masuk Kalau dia masuk Anggaplah dia masuk Kerajaan tuh Diterima saat itu Pasti di Perdebatan keluarganya Atau perdebatan Warganya Mungkin masih tetap Masih nyinyir Masih nyinyir Masih nyinyir Tapi dengan langsung Dia datangin ke situ On the spot Wah itu jelep banget mas Jelep banget mas Tau ya jelep ya Tau Iya Ibaratnya tuh Kena semua Jadi gue bilang tuh Semua masalah Langsung Semua probleman Ditakutnya Langsung kelar Saat-saat hal itu Tersebut Keren banget mas Gue pengen nonton lagi mas Jujur mas Tonton lagi dong Channel film kayak gini nih Layak untuk ditonton Mas dua kali mas Dan waktu dekat Langsung Bagus gue senang Gue senang Apa karena Ada banyak faktor yang Buat kita senang Mungkin Anggara sama Artis-artis area Era 90-an Yaitu Si Jet Li Jet Li Nya sih Gila mas Gue Gue ngemar Jet Li Dulu gue Mana pernah sih Mungkin Gak usah gue deh Kita-kita Mungkin yang Suka film Jarang terlewat kan Mas film Jet Li Kan tuh Film wajib kan Kita nonton Di RTTI Wajib gak Mas Itu filmnya wajib Dia wajib lah Sampai nyari-nyari videonya Segala macem Masih Aura dia sama Donian Zaman Maksudnya Donian kan juga Aktor lah Mas Dia masih Exis di tahun 2020 Ini kan masih Exis kan Saat itu Tetap Tetap Jet Li Lebih kuat Mas Waktu itu kan Donian kan Terasut Juniornya Jet Li Iya Bukan Kita adu nih Misalnya Jet Li Era 90-an Sama Donian Era 2010-2020 Tetap Nama besarnya Tetap Melekat Itu kalau jadi Dari gue Tetap Melekat Si Jet Li Mas Iya Karena Beda 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 Generasi Iya Generasi Dan beda Dan nanti Beda Generasi Jadi Beda Trend Iya Sama Populeritasnya Bukan dulu Lebih hip Kan dulu kan Film Di bioskop Banyak Kungfu Kan Beda Konkong Sekarang Udah Jarang Itu sih Mas Itu sama Jackie Chan 11-12 Mas Jet Li Harusnya sih Jackie Chan Film-film Wajib Nonton Sama si Boris Karn Itu juga Senang sih Tipe penjahat Seperti itu Mas Jason Scott Lini Keren Itu Gue gak Kenalin Siapa Mas Dia hiasannya Mukanya Beda Mas Kayak Mas Terlimbat Katanya Iya Tampangnya Itu Geri Cocok Penjahat Zaman dulu Kayak gitu Yang gue Takjub Si Gong Mas Awet Udah Awet Udah 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 Gak berubah Berubah Muka Dari tahun 90-an Sampai Sekarang Ya 55 Tahun Umurnya Kok Salah Iya Emang Gak berubah Gak berubah dikitpun Loh Kayak Pakai CGI Gitu Kayak Arnold Schwarzenegger Ibatnya Kayak Di film Terminator Yang jadi mudanya Ibatnya Di CGI Gitu Untuk Menonton Film Bulan 2020 Yang belum Nonton Ya Mas Betul Yang pasti Ini film Untuk Anak Muda Jaman Sekarang Apalagi Yang kita Kita Yang kadang Suka Memutakan Sebuah Apa Ya Bukan Leluhur Kebudayaan Kebudayaan Yang kita Miliki Kalau Menonton Film Ini Pasti Bakalan Ini Rasa Rasa Patriotisme Kita Terhadap Sebuah Dari hal Kecil Dulu Mas Keluarga Kesemegara Itu Akan Lebih Meletakkan Ketua Mas Pesan Film Ini Bagus Dan Harus Ditonton Film Ini Film Kalau Dibilang 50 Film Supur Hidup Luas Tonton Ini Ada Satunya Mas Karena Dari Sisi Pesan Itu Bagus Mas Pesan Ya Bukan Sekedar Hiburan Semata Jadi Oke 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 Semata Bagus Jadi Wajib Nonton Ini Film Yang Termasuk Wajib Nonton Inspirasi Juga Gak Banyak Film-Film Yang Seperti Ini Jaman-Jaman Sekarang Mas Yang Hanya Mengejarkan Kadang Orang Menjar Box Office Menjar Menjar Apa Menjar Entertainer Lebih tinggi Dibanding Nilai Sejarahnya Atau Nilai Budayanya Gitu Dan Menurut Gua Kalau Luar Ini Gua Kurang Paham Yang Disney Hotstar Gua Yang Gua Paham Yang Di Luar Mas Orang Harus Merogoh Kocek Sekitar Kalau dirupiahin 490.000 Untuk Nonton Film Ini Karena Ada Aksesnya Di film Ini Gua Worth it Lah Mas Worth it Worth it Dan Gak Nyesel Si Worth it Ya Jangan Lupa Loh Kita Nonton Ini Bukan Di Bioskop Loh Mas Coba Kalau Nonton Di Bioskop Mungkin Feelnya Pasti Akan Lebih Grandi Lagi Gua Di Di TV Aja Gua Berasa Grandi Apalagi Kalau Di Layar Lebar Bener Betul Apalagi Musik Skornya Gak Main Oh Ya Ada Satu Aduh Itu Yang Gua Abisin Mas Itu Mas Karena Dengerin Dua Versi Si Christina Gurela Yang Barat Sama Yang Tiongkok Itu Lagu Lagu Yang Jangan Di Luar Film Mulan Lagi Biasa Biasanya Kita Berasa Lagu Damai Banget Mas Soalnya Mas Baru Pernah Malin Nonton Mulan Tapi Gua Suka Lagu Lagu Lagunya Kayak Menggugah Menggugah Kita Gak Tahu Mungkin Secara Apa Arti Dalam Film Tersebut Mungkin Ada Hubungannya Memang Tapi Secara Keseluruhan Lagunya Tuh Kayak Ngebau Dalam Damai Reflection Yang Versi Tiongkok Nyanyi Bukan Mas Itu Bagus Bagus Juga Tapi Sayang Coba Di Beberapa Degang Sydney Coba Ada lagu Itu Cuman Back sound Latar Cuman Gak Cocok Untuk Film Mulan 2020 Budaya Budaya Chinanya Itu Tapi Dia Udah Tanggung Mas Udah Pake Suara Inggris Harusnya Itu Di Musik Skornya Berupa Orkestra Orkestra Doang Secara Ini Secara Sound Doang Kan Oke Oke Keren Keren Mas Berapa Mas Nilainya Si Pak Bebe Berapa Nilainya Kalau Saya Sih Agak Kecewa Saya Aduh Kok Gitu Mas Karena Mungkin Membandingkan Dengan Apa Membandingkan Yang Lama Yang Lama Kalau Kita Sebagai Kita Sudut pandang Kita harus Metral Harus Dari Sisi Yang Penonton Baru Banyak Kekurangan Kalau Baru Kalau Baru Saya Nonton Tetap Men Ada Berapa Itu Plathol Plathol Yang Tadi Saya Kurang Suka Dengan Kayak Tarung Terlalu Pake String Terus Apa Itu Phoenix Terus Yang Jalan Pake Di Tembok Itu Jujurnya Eksekusi Disini Saya Kurang Suka Walaupun Film Silat Memang Banyak Seperti Itu Ya Mas Film Silat Itu Kalau Yang Jalan Sampai Vertikal Kayak Boris Khan Itu Kayak Gak Ada Terima Terima Sekali Itu Yang Agak Saya Kurang Suka Yang Membuat Nilai Kurang Bagi Saya Menurut Saya Tapi Overall Saya Setuju Mengenai Kemegahannya Saya Setuju Terus Mengenai Rasanya Yang Menghibur Saya Sangat Setuju Pesan Positif Pesannya Saya Sangat Setuju Sekali Ini Salah Satu Wajib Nonton Nih Sudah Tiga Tahun Tahir Film Silat Atau Histori Dari Tiongkok Yang Lebih Bos Pada Itu Apa Mas Coba Komparasinya Sekarang Agak Kurang Ada Sebenernya Emang Kurang Ini Perfilman Tiongkok Lebih Lagi Mengejar CGI Kalau Mas Wajib Perhatikan Tiga Tiga Tahun Traktir Ini Film Tiongkok Lagi Gila Gila Di CGI Mau Itu Film Jackie Chan Film Apa Permainan CGI Itu Benar Di Maksimalkan Dan Itu Berhasil Mereka Dalam Tiga Tahun Itu Mengejar Mengejar Dan Unitnya Disney Menyelipkan Sedikit Mau Masuk Genre Ada Sedikit Komedia Juga Di Awal Awal Ini Disyelipkan Mulan Ini Gak Terlalu Seri Tapi Ada Kalau Mas Nonton Animasinya Akan Ngerti Itu Ada Ada Yang Ada Yang Ada Yang Bonyol Nanti Kalau Ada Waktu Nonton Animasinya Mas Animasinya Yang Sebelumnya Dua Ada Dua Tapi Nonton Yang 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 Kedua Itu Ya Boleh Kurang Yang Kristina Gurel yang Pertama Yang Yang Pertama Itu Tahun 98 Ya Kayaknya Si 98 Ya Lama Juga Itu Lagu-lagunya Mas Suka Sukses 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 Lumayan Mas 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 Suka Lagu-lagunya Mas 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 Langganan Bisne Plus Hotstar Itu Saatnya Untuk Nostalgia Nostalgia Mengenjar Animasi Animasi Yang Terkenal Pemeran Mas Yang Jadi Simulannya Siapa Yang Isi Suaranya Isi Suaranya Mbak Saya Lupa Si Bukan 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 Lupa Lupa Saya Isi Suaranya Oh Si Sih Kokoli Bukan Bukan Koko Film Apa Apa Minda 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 Cukup Banyak Oh yang pengisi suaranya ya Terus ada Eddie Murphy itu banyak Oh kayaknya identiknya dulu kalau gue lihat sekilas ya kan gue tau juga Mulan yang versi animasi tuh kayaknya banyak dia berkutat sama pria ya kayak ibadah disana kayak Beauty and the Beast ya masih tuh masih bagus itu dia kayak dekat sama pria ya kalau di mulanya tersebut kayaknya itu kalau disini kan enggak terlalu di fokusin kan betul nah itu yang terakhir sama sih enggak terlalu fokus juga sih yang disitu nonton deh keren bagus ya walaupun ke-8 ya bagus-bagus harus wajib nonton Oke nanti gue nonton ini lanjutin Mas yang Mas rekomendasikan nih Bill and Pat kayaknya tuh kemarin nggak habis tapi kayaknya berasa deh kalau gue nonton nih apalagi di Rotten Tomatoes nih tinggi masih lagi caten nomor satu dia tuh saat itu di Amerika tuh oke 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 ternyata nih kita nggak nggak sadar udah malam sekali ngobrolnya kita nih emang kalau kita nih kalau ngobrol berdua nih kayaknya ini lupa waktu terus nih kalau film mah nggak ada pasti tersedia waktu apapun juga pasti ada Mas iya apalagi juga kan itu kan abis kita penat atau capek dari kegiatan sehari-hari ini ini kan salah satu yang membuat kita fresh ya huburan atau menginspirasi antibody Mas antibody jangan salah Mas tonton Mas nggak nggak pemerintah udah ngakuin loh iya iya waduh oke 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 deh kalau gitu nih thank you banget nih Mas watching nih Mas watching misalkan kalau mau lihat review-review filmnya nih di IGnya dimana nih di watching movie channel watching movie channel ya ya oke deh oke terima kasih banget nih untuk jadi tamu temen kongkong kongkong B69 nih nanti kalau diundang nanti kalau diundang lagi nih udah lama udah berapa kali ya udah lima kali ada terus sempet vakumnya kita ya tiga bulan ya terus kemarin dan dadahkan nelfon saya ngajak debat belum masuk Mas udah 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 ada di Spotify kok sama saya ah Spotify iya tiba-tiba itu spontanitas ini juga sempet spontanitas juga kok ini sih Mas iya jadi sekali lagi bener-bener no script ya ini kayaknya kita nih orang ini spontan terus nih kalau kalau masukin sama saya nih oke nanti kalau itu kita ngobrol-ngobrol lagi ya siap-siap-siap-siap oke nah jangan lupa nih dengerin episode-episode selanjutnya nih tentunya dengan tema yang sukses ya Mas BB channel 69 ya thank you banget ya kasih see you